Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pada 1 Januari 2020, seluruh produsen wajib menjual atau memproduksi minyak goreng dalam kemasan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Mendak mengungkapkan tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan halal untuk minyak goreng curah. Mendak menduga minyak goreng curah mungkin dicampur minyak bekas dan diolah beberapa kali. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi minyak goreng kemasan. Selanjutnya, pemerintah akan memantau seluruh pabrik untuk tidak lagi mensuplai minyak goreng curah agar tidak beredar di masyarakat. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kementerian Perdagangan akan memperlakukan kebijakan minyak goreng wajib kemas mulai Januari 2020. Seharusnya, kebijakan itu direalisasikan pada 1 April 2017. Namun, implementasinya ditunda karena produsen minyak goreng belum siap untuk memperluas industri pengemasan di daerah. Selanjutnya, bagaimana regulasi yang akan diterapkan pemerintah agar minyak curah tidak beredar di toko kecil dan masyarakat? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto dan Ketua Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia Persagi Minarto yang nanti akan bergabung dengan kami melalui sambungan telepon. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas keadirannya di Lestalk. Selamat siang. Oke, ini Pak Suhanto kita lihat per 1 Januari berarti ya, Pak, sudah berlaku terkait dengan ditariknya semua minyak kemasan, minyak curah ini ya, Pak, ya? Iya. Dan akan berganti. Atau seperti apa sih nanti mekanismenya sebenarnya nanti per 1 Januari itu? Oke, jadi gini, perlu kami informasikan bahwa kebijakan ini adalah bukan kebijakan yang mendadak. Iya. Takutnya masyarakat baru mendengar sebagian seolah-olah ini apa namanya kebijakan yang dadakan. Ini kebijakan ini sudah lama dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Yaitu tahun 2014, itu sudah ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 80, Permendak 80 tahun 2014, yang intinya wajib kemasan untuk minyak goreng yang dikonsumsi oleh masyarakat. Waktu itu akan kita berlakukan 1 Januari 2015. Namun, dengan pertimbangan sarana dan perang sarana para produsen minyak goreng belum siap, kita tunda keluarlah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 09 tahun 2016. Yang intinya akan diperlakukan per 1 Januari 2017. Lagi-lagi, kita juga tidak serta-merta memperlakukan kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat. Kita melakukan evaluasi, memonitoring terhadap kesiapan seluruh aspek, baik dari para produsen, para distributor, para pengecer. Pada waktu itu, evaluasi kami juga belum siap. Jadi, 2017 terlihatnya juga belum siap. Sehingga, atas kesepakatan bersama seluruh stakeholder yang ada, baik itu dari Dirjen Agroindustri Kementerian Pendustrian, dengan Wadan POM, dengan para pelaku usaha khususnya adalah para produsen, kita sepakat ditunda melakukannya mulai 1 Januari 2020. Nah, momen kemarin itu yang launching disampaikan oleh Bapak Menteri Perdagangan di Halaman Paragir Sarinah, adalah suatu momen untuk menginformasikan kepada masyarakat, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat pengguna yang umumnya banyak pelaku minyak goreng adalah para penjual gorengan, kita menginformasikan ada masa transisi sekarang ini dari sampai 3 bulan sampai Januari nanti. Bahwa per Januari akan kita berlakukan minyak goreng curah yang dijual di masyarakat sudah tidak ada lagi. Ya, sebetulnya apa alasan yang paling mendasar, Pak, yang melatar belakangnya akhirnya minyak goreng dengan kemasan curah ini akhirnya dilarang. Oke, ada beberapa latar belakang ya tentunya. Kita dalam hal kebijakan, kita melihat berbagai aspek yaitu kenapa harus minyak goreng dalam kemasan. Pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Perundangan Konsumen nomor 8 tahun 1999, di sana di pasal 4 mengatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan-keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Bahkan di sana di pasal 8-nya di Undang-Undang Perundangan Konsumen mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan jasa untuk tanpa mencantumkan tanggal kedaluarsa dan label keterangan. Nah, kita melihat minyak curah itu tidak mungkin ada itu. Sehingga yang memungkinkan untuk bisa memberikan kesempatan untuk mencantumkan itu dikemasan. Sehingga latar belakangnya itu pertama itu, yaitu pemenuhan akan hak terhadap konsumen masyarakat Indonesia. Memanusiakan konsumen. Jadi memberikan martabat konsumen kita mengkonsumsi barang yang baik. Yang kedua adalah, latar belakangnya adalah dari sisi harga. Sebagaimana diketahui kalau harga minyak curah itu tergantung pada harga CPO internasional. Naik turun, fluktuasi. Sehingga dalam penentuan harga fix itu akan kesulitan. Tetapi dengan kemasan itu ada pasti harga dapat... Kepastian harga ya? Kepastian harga. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah masalah dari sisi kesehatan. Secara umum, kalau minyak curah dalam pendistribusiannya, pasti menggunakan alat yang sering terbuka. Tengki dan lain. Bahkan di pasar-pasar kita melihat dalam kondisi terbuka. Tidak tertutup kemungkinan di sana akan masuk bakteri, akan masuk bahkan lalat bisa mencel. Nah, itulah yang kami nyatakan kurang sehat dari sisi higienitas. Berarti keamanan dan juga harga dan yang paling penting adalah kesehatan. Yang tidak kalah penting satu adalah mengangkat harkat, martabat, bangsa. Kita tahu bahwa negara-negara kita, tetangga kita, tidak ada lagi yang menjual minyak curah di pasar untuk dikonsumsi masyarakat. Oke. Oke, nah ini kalau kita lihat juga satu lagi Pak Santono bahwa tadi Anda mengatakan ini kan harus ada kesiapan juga. Tadi kan dari 2014, 2017 dia belum siap, lalu akhirnya diputuskan 2020. Berarti ini sudah dalam arti kata siap seperti itu. Nah, apakah dari sini siap dari sisi, saya yakin pemerintah sudah siap, tapi kan juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat nih Pak. Masyarakat juga sudah siap belum nih untuk menerima bahwa sekarang minyak curah sudah tidak ada lagi loh, tapi diganti dengan minyak kemasan. Nah, ini gimana akhirnya dari pemerintah sendiri menyiapkan masyarakatnya? Sosialisasi sebenarnya sudah kita lakukan sejak tahun 2014 melalui kawan-kawan kita di dinas yang membidangi perdagangan di seluruh provinsi. Begitu keluar peraturan Menteri Perdagangan, kita selalu melakukan rapat koordinasi baik dengan pemerintah instansi terkait maupun kawan-kawan kita, pemerintah daerah melalui tentunya dinas-dinas yang membidangi perdagangan. Di lain itu, juga melalui media-media seperti, baik itu media tertulis, media sosial kita juga lakukan. Dan Alhamdulillah pada hari ini, berita satu mengundang kami, ini kami terima kasih sekali memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masih ada waktu tiga bulan ini sampai Desember. Baik khususnya bagi para pedagang-pedagang pengecer yang selama ini melakukan jualan minyak curah, ya harus siap-siap beralih ke minyak kemasan. Tapi nggak usah khawatir bahwa pada prinsipnya pemerintah tidak akan mematikan UKM yang selama ini berjualan minyak curah. Karena nantinya ada kemitraan-kemitraan dari para produsen terhadap pengecer-pengecer yang selama ini melakukan penjualan minyak curah. Oke baik, dan pemerintah dan Elisa juga kita sudah tersambung dengan ahli Toksikologi Kimia FM MIPA, Universitas Indonesia Budiawan. Selamat siang Mas Budiawan. Selamat siang, mohon maaf saya lagi ada tugas di luar, jadi ya teleponnya bisanya. Oke, selamat siang. Tidak apa-apa, Pak Budiawan. Terima kasih Anda masih mau menyempatkan untuk bergabung bersama kami. Pak Budiawan, tadi kita sudah berbincang bahwa pelarangan dari minyak goreng dengan kemasan curah ini juga salah satunya berdampak terhadap kesehatan. Seperti apa sebetulnya bahayanya penggunaan minyak goreng curah ini? Ya, sebenarnya gini, yang dimaksud minyak goreng curah ini adalah sebagai bagian dari islahnya yang tanpa kemasan khusus, dan juga dia merupakan dugaannya yang saya tahu bahwa dia adalah kumpulan atau hasil pengumpulan minyak-minyak yang kemudian bekas pakai atau pernah dipakai. Itu kalau memang itu yang dimaksud minyak curah itu tentunya kita harus hati-hati. Sebenarnya pemerintah sejak lama harus mensosialisasikan hal ini. Karena menyangkut memang kemungkinan-kemungkinan risiko atau dampak-dampak kesehatan kalau yang dimaksud dengan bahagian dari kumpulan dari minyak-minyak yang pernah dipakai atau bekas dipakai. Tentunya ini kan kita tahu bahwa itu ada perubahan-perubahan fisik maupun kimia dari secara komposisi kimia dari yang namanya minyak curah tersebut. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Oke berarti Pak Budi Anda sepakat bahwa dengan ide pemerintah kali ini yaitu adalah mengubah tadi ya minyak goreng curah ini menjadi minyak kemasan ibaratnya seperti itu. Karena lebih higienis juga dan lebih pasti terkait dengan tadi kandungan-kandungan minyaknya juga seperti itu. Iya kan kita tahu bahwa itu kan ada juga kalau kita mengacu pada perlindungan konsumen juga kan bahwa komposisi dari atau ingredien dari minyak itu harus jelas harus play. Karena kalau misalnya kita katakan minyak curah merupakan komponennya itu adalah dari minyak yang pernah bekas pakai. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan kimiawis dalam hal ini spesialnya dia bisa mengandung yang namanya malondialdehid, kemudian hidroksinonenal, beberapa senyawa-senyawa yang berpotensi risiko sebenarnya itu untuk jangka panjang. Sebenarnya itu ya baik. Kalau kita memang menggunakan minyak curah yang saya maksud tadi adalah ada campuran ataupun menjadi bagian dari komponen-komponen yang bekas pakai itu. Karena kita tahu penggunaan minyak dengan cara pemasakan itu akan merusak bagian komponen-komponen kimia yang diantaranya sudah terbukti bahwa itu bisa mendapat dampak atau berisiko pada kesehatan terutama jangka panjang dalam hal ini. Saya setuju kalau hal yang dapat ini untuk edukasi dan juga untuk kepentingan perlindungan kesehatan masyarakat. Namun tentunya pemerintah sebagai suatu pengambil kebijakan yang perlu memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat pentingnya mengapa minyak seperti itu sudah harus kita mulai hilangkan dan kemudian diganti dengan yang kemasan yang jelas. Tentunya komponen-komponen atau ingredientnya dan juga tentunya harganya juga jangan sampai menjadi beban baru bagi masyarakat. Itu mungkin yang dari sisi saya untuk pemerintah dalam konteks ini. Baik, kita akan membahas. Ya, Pak Budi kita akan membahas mengenai harga karena ada juga yang mengatakan seperti ini, Pak, bahwa ini agak rugi sih karena biasanya kalau 1 liter didapat untuk minyak curah, tapi kita bisa hanya dapat 0,97 liter saja kalau menggunakan kemasan. Nah, akan seperti apa kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Saya Jodhata Plumber sama kami, Pemirsa, dalam Lunch Talk. Terima kasih.